Kota Pariaman yang sebelumnya sempat bertahan selama 3 bulan di level 2 atau zona kuning, naik menjadi level 4 dalam beberapa minggu yang lalu. Meningkat drastis, kasus penyebaran COVID-19 di kota Pariaman itu salah satunya disebabkan angka kematian akibat virus corona semakin meningkat. Dari data Dinas Kesehatan setempat, angka kematian di daerah tersebut sudah mencapai 38 orang, padahal sebulan yang lalu hanya mencapai 20-an orang. Namun ada yang menarik yang perlu diperhatikan masyarakat, ada 3 orang yang sebelumnya sakit menyatakan positif COVID-19 di bawah pihak keluarganya meninggal dunia di rumahnya. Untuk itu Dinas Kesehatan Pariaman menghimbau masyarakat menjalankan anjuran dari pemerintah guna mengurangi penyebaran COVID-19 di daerah tersebut. Dinas Kesehatan Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.